Intro Sudah 3 tahun ini sejumlah guru Indonesia berasal dari berbagai daerah berkunjung ke Australia untuk melihat dan belajar proses ajar-mengajar di negeri kangguru itu Pinky Candy mencoba untuk merekam kegiatan mereka hari ini saya sengaja mengundang beberapa dari para guru yang mengikuti program pertukaran guru ke negeri kangguru untuk bercerita apa yang mereka alami dan apa manfaat dari program tersebut di hadapan saya saat ini sudah ada Mas Faiz seorang guru dari Surabaya Anda mengajar di mana? saya di SMA Hikmah Surabaya nah kalau membaca pengalaman hidup Anda saya terharu dan jujur saja salut karena Mas Faiz ini ditinggal Ibu sejak umur 7 tahun umur 7 tahun ditinggal Bapak pada saat SMA SMA kelas 2 dan Anda bisa sampai seperti sekarang itu diselamatkan oleh ayam waktu masuk kuliah universitas Anda diselamatkan oleh ayam lagi ya jadi neneknya ini luar biasa karena sempat Anda bilang sudah lah Nek aku gak usah sekolah lagi biarkan aku gak lulus SMA juga gak apa-apa neneknya marah dia bilang gak bisa kamu harus sekolah setinggi tinggi jual ayam jual begitu mau masuk universitas terkendala lagi ekonomi anda menyerah dan Anda bilang tidak ada ambil seluruh ayam jual akhirnya uang itu bisa dipakai untuk masuk universitas jadi Anda harus berterima kasih pada ayam oke lepas dari persoalan ayam menarik juga untuk mengetahui ya bagaimana sampai Anda kemudian ikut dalam program Bridge dan sampai ke Australia apa yang terjadi pada Faiz? ikuti ceritanya berikut ini seperti inilah suasana di sekolah menengah atas Al-Hikmah Surabaya setiap pagi sebelum proses belajar dan mengajar berlangsung semua staf pengajar dan pegawai sekolah harus mengambil pin dan memasangnya di baju dengan memasangnya pin setiap orang yang berada di lingkungan sekolah tersebut harus berkomunikasi dengan bahasa Inggris sementara bagi staf pengajar setelah pin terpasang mereka langsung menggelar pertemuan pagi selama 15 menit pertemuan tersebut sebagai forum untuk berdoa dan membahas perkembangan sekolah dengan berbahasa Inggris dan membahas perkembangan sekolah dan membahas perkembangan sekolah